Beberapa bangunan liar yang terdapat di Pasar Atas Sarolangun ditertibkan. Penertiban bangunan liar yang dipimpin sekda Sarolangun tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik, sehingga Pasar Atas lebih rapi dan aktivitas jual-beli menjadi lebih lancar. Pemerintah Kabupaten Sarolangun tengah serius dalam menata wajah kota. Salah satunya ialah menertibkan beberapa bangunan liar yang ada di Pasar Atas Sarolangun. Beberapa bangunan terlihat dibongkar dan langsung dibersihkan oleh petugas Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Sarolangun. Sekda Sarolangun Endang Nasir mengatakan bahwa hal yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan upaya dalam menata wajah Pasar Sarolangun agar terlihat lebih rapi dan bersih. Tak hanya bangunan liar, sekda juga meminta para petugas untuk membersihkan dry nase yang ditemukan tersumbat dan terlihat kotor. Ia juga berpesan agar seluruh pedagang dapat turut menjaga kebersihan pasar, sehingga wajah Pasar Sarolangun dapat lebih bersih dan lebih memberikan rasa nyaman saat aktivitas jual-beli. Kita terus ini sampai, kita mulai eksen gak? Pernah persiapan interview, bernah program TG gak? Dia kan bersihkan pasar kan aja lah. Kalau emang dia bayar, mana bukti? Kalau dia bayar silahkan tunggu, tapi dia gak disini kita buat tempat yang bagus. Fungsi pemerintah itu kan mengatur. Bukan memunuh, mengatur, tapi tertip. Bagaimana gak? Nah, bau ini macam mana jualan? Nah, bagaimana bersihkan dari bongkar? Jadi bongkar, mungkin kita tinggikan lagi. Dari Kabupaten Sarolangun, Ridho Habibullah, Baik TV Jambi melaporkan.